Di sini ada iklan juga Di sini, lihat Di sini tidak ada iklan Jadi, Mi 11 Lite Tidak ada iklan, oke? Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra Di channel saya, Hendra Komik Udah dari subuh tadi Di berondong pertanyaan Mi 11 Lite Banyak iklannya tidak, Bang? Gimana ya? Kalau aku dibilang itu sekarang Sudah kayak kerasa tidak kerasa iklan Soalnya kalian buka aplikasi apa saja Kayak Youtube, TikTok, Instagram Itu saja tiba-tiba ada nongol iklan Di tengah-tengah gitu, ya kan? Terus kalau untuk iklan-iklan yang Kayak dulu di Xiaomi 2 tahun lalu yang kita buka apa-apa Tiba-tiba ada pop-up di layar itu Kayaknya sudah tidak ada Tapi sudah lah, kita coba dulu ya Ini unitnya Mi 11 Lite Kita coba Nah, apa kayak gini-gini termasuk ikan? Betulnya kayak gini juga bisa dihilangkan juga sih Tinggal kalian tahan Sudah deh, nggak usah dikeluarin notifnya Selesai gitu Kayak ini juga Ini juga nggak usah Sudah selesai gitu Nggak ada lagi notif-notif Jika itu dianggap sebagai iklan ya Cuma kan ketanya Kalau yang iklan kan Adanya tuh di Paling sering aku nemunya tuh ada di file manager ya Jadi kita Di sini ada Redmi Note 10 Redmi Note 10 Pro Sama Mi 11 Lite Soalnya jujur aja ya Aku ini kan pake juga kan Vivo V21 ini Rasanya juga sama-sama aja gitu loh Soalnya ditanya ada iklan atau nggak bang Aku tuh udah nggak bisa ngasain ada iklan atau nggak Udah Kayak dipake aja gitu Lempeng-lempeng aja gitu Nggak tau ya Mungkin saya nggak terlalu Nggak terlalu peduliin iklan atau gimana ya Kita coba file manager Di sini nggak ada iklan Di Redmi Note Note 10 series juga nggak ada iklan kan Lupa di scroll ya Siapa tau iklannya ada di tengah-tengah ya Nggak ada juga Aku tuh agak bingung Kalau ditanya iklan tuh Oh ini iklan Oh ini apa nih Ini Redmi Note 10 Pro ya Ini Redmi Note 10 Pro ada iklan Oh ada iklan lagi Dua sini Di Redmi Note Ini Redmi Note 10 Yang reguler Ini aku emang nggak ada ya Apa udah aku matiin ya dulu ya Jadi seperti ini ya Kalau yang di Redmi Note 10 Mungkin udah ada iklan Kalau yang Redmi Note 10 ini kok nggak ada ya Apa udah aku matiin ya Lupa aku Pokoknya aku matiin aja rekomendasinya dulu Setting 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 Oke jadi untuk file manager Di Mi 11 Lite itu nggak ada Belum ketemu iklannya atau nggak ada Tapi nggak ada Biasanya kan seri Mi ya Seri Mi nggak ada Terus kita masuk lagi Biasanya setelah install aplikasi Sebelum kita download Kita coba deh Katanya tuh dulu Kalau file unduhan Itu tuh ada iklannya juga Iklan Kita coba iklan Nah ini ada iklan top unduhan kan Disini malah nggak ada Disini nggak ada Ada iklan di Redmi Note 10 Pro Kenapa Redmi Note 10 Pro Jadi banyak iklan ya Daripada Redmi Note 10 yang reguler ya Aduh Kenapa ini Setting Ada recommend content Udah diilangin disini Oh yang ini masih nyala Tinggal dimatiin aja deh Coba ya Tuh kan Ini video Ngecek Mi 11 Lite Ada konten atau nggak Malah sekarang jadi Tutorial Ngilangin Iklannya kan Ini juga ada tampilan Konten rekomendasi Diilangin aja Udah Kalau gini pasti udah nggak ada sih Ini Redmi Note 10 Pro Ini paling yang jarang Aku utak atik soalnya Paling jarang aku pake Sebetulnya dia Terus sekarang kita coba Download aplikasi Biasanya kan Kalau download aplikasi kan Habis kita download Itu tuh ada keluar iklannya kan Oke kita download Seperti ini tampilannya Kita cari iklannya Biasanya nanti setelah ini selesai Downloadnya Nanti kan keluar di halaman Gede gitu ya Itu biasanya ada iklan Di sini Di sininya Loh ada iklan di Redmi Note 10 Regular Di sini ada iklan juga Di sini Di sini tidak ada iklan Jadi Mi 11 Lite Tidak ada iklan Oke Gimana nih Emang ada Ada menu apa aja sih Yang diaktifin iklannya Terima rekomendasi Receive recommendation Mungkin kalau kalian pengen Ngilangin iklan ya Kalian klik aja di sini nih Receive recommendation Kalian hilangin Ini kalian hilangin Ini Mi 11 Lite Walaupun tidak ada iklannya Yaudah lah Aku hilangin aja sekalian Itu kan Terima rekomendasi Oke kita coba lagi Download yang lain Ini video cari iklan Malah jadi video tutorial Ngilangin iklan ini Ayo jangan jadi Iklan bukan masalah besar kok Emang terlalu masalah Seperti itu ya Kita sendiri nih 3 MB semuanya Kita download 1 2 3 1 2 3 Nah tadi kan Posisi udah dihilangin ya Rekomendasi iklannya ya Seharusnya Tidak keluar iklan semua Sekarang Tuh kan Tidak keluar iklan Problem solved guys Ini saya emang Ngajarin ngilangin iklan ya Padahal gak gede iklan Kalian tuh bisa dapat Handphone Xiaomi murah Kalian bilang Seri Mi gak ada iklannya Ya emang gak ada iklannya Tapi ngilangin iklannya Cuma kayak gitu doang Gampang banget ya kan Terus apa deh Poinnya Video ini poinnya apa Kalau gitu Kesimpulannya apa Ya di Seri Mi Mi 11 Lite HPnya tidak ada iklan Kalau di Redmi Banyak iklan Tapi bisa dihilangin Caranya seperti tadi Ya gampang banget gitu Aduh Kayaknya Ini videonya gak terlalu penting deh Cuma Kenapa banyak yang request gitu Apalagi ini Apalagi Katanya musik Banyak iklannya Aku tuh jarang banget Pakai aplikasi-aplikasi Kayak Yuh musik Nah disini Di Redmi Note 10 Ada iklannya Nah baru masuk dia kan Ini ya Ya ampun Kok gak pernah pake apa ya Redmi Note 10 Pro ya Yalah Beli semua Beli semua Oke oke Izinkan Izinkan Kita bersihkan dulu Kita bersihkan dulu Gila video panjang kayak gini Cuma bahas Ada Ada iklan atau enggak Ini Masuk ke musik lagi ya Nah Ada iklannya Ada iklannya Mi 11 Lite Ini ada iklannya Yang tadi Redmi Note 10 Karena udah kebuka ya Iklannya gak nonger lagi Jadi kayak mungkin ada Kayak jeda waktu ya Jadi ini ada iklannya Ada iklannya juga Bahkan Mi 11 Lite Ada iklannya Tapi apakah itu Kalian anggap iklan Kita Ilangin aja iklannya Jangan kayak orang Susah Setelan Ini mana lagi setelannya Setelan Mana Setelan lanjutan Perdurasi Penaikan setujuan Nah Tampilkan iklan Nah Tampilkan iklan Tinggal matiin aja semua Tuh Tuh Selesai Tuh Selesai Ini juga tadi Ini juga tadi ada iklannya ya Kamu ya Nakal ya Kamu Advanced setting Iklan Mana tadi Commercial Setelan tambahan Show ad Nah ini show ad Ilangin aja Udah selesai Kayak gitu loh Kalian tuh Mi Aduh Gimana nih Iklannya Ngilanginnya Gampang banget Pada Masih pada Pusing-pusing Nih Pasti Nggak ada iklan Semua Sekarang Sekarang kita Buka folder Yang download Tadi Ada iklannya Atau enggak Bersih Semua Kalian masih Mempermasalahkan Iklan seperti ini Tentu tinggal Mau nampilin Atau enggak aja Gitu Udah sih Gitu aja Jadi Ditanya Jawabannya Mi 11 Ada iklannya enggak Mungkin jawabannya Enggak sebanyak Dari seri Redmi Enggak sebanyak Dari seri Redmi Cuma tadi Seperti yang kalian lihat Kalau kalian Pengen Nilangin iklannya Itu gampang banget Gampang banget Serius Gampang banget Jadi Jadi Ya udah Gitu aja Ini bingung saya Ini video Mau menjelaskan Iklannya Di Mi 11 Lite Dikit Malah Ngasih tutorial Cara nilangin iklan Di semua HP Xiaomi Yaudah lah Gitu aja ya Bingung gue Terima kasih ya Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Mungkin bacotan saya Membosankan Tapi ya Sudahlah Menjawab kebutuhan Kalian yang tadi tanya Oke Sampai bertemu Di video berikutnya Terima kasih Dadah